Ya, pemirsa kembali di ayah sepagi, pengelola kompleks Candi Borobudur menggelar simulasi penerapan new normal di tempat wisata. Simulasi tersebut akan jadi contoh penerapan protokol kesehatan bagi tempat wisata lain di Jawa Tengah. Rabu siang, pihak pengelola Candi Borobudur menggelar simulasi penerapan standar new normal pariwisata di kawasan kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Simulasi dilakukan mulai dari pengunjung masuk area wisata hingga menunggu antrean yang telah diatur oleh pengelola. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menghadiri simulasi ini mengatakan bahwa simulasi penerapan new normal di kompleks Candi Borobudur akan jadi percontohan bagi tempat wisata lain di Jawa Tengah. Maka kita akan mencoba mencari sampel-sampel Borobudur termasuk yang besar, yang menjadi andalan Jawa Tengah. Maka kita akan mencoba untuk mengatur menyiapkan ini dengan baik. Rencananya simulasi akan dilakukan beberapa kali untuk membiasakan penerapan standar operasional new normal di kawasan Candi Borobudur. Diperkirakan bulan depan kompleks Candi Borobudur ini sudah bisa dikunjungi wisatawan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fuji Hartono, AINews melaporkan. Ya pemirsa tidak hanya objek wisata, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai simulasi menuju new normal. Tidak hanya tenan makanan dan kebutuhan pokok saja, tenan ritel wajib beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meninjau langsung simulasi adaptasi menuju kenormalan baru di Mall Metropolitan Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah tatanan kesehatan sesuai protokol kesehatan diwajibkan pada seluruh tenan, baik umam makan maupun ritel. Selama ini saya tidak pernah memberikan izin buka mall, tapi mensimulasi. Artinya kalau saya mensimulasi di dalam sebuah pengelolaan mall, di dalamnya tentunya ada tempat makan, ada toko-toko. Nah, sepanjang itu terpenuhi, yang pertama adalah saat pintu masuk, ada termogan, ada petugas yang mengecek jumlahnya, baik jumlah masuk dalam kapasitas mall maupun jumlah dalam tenan-tenan yang ada. Terus masker, wajib, itu hukumnya wajib. Sementara sebelum masuk, selain menggunakan masker, setiap pengunjung diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, serta diperiksa suhu tubuhnya dan menjaga jarak dengan pengunjung lainnya. Pengelola mall juga akan membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas untuk pencegah terjadinya kepadatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nila Matsuna, Adi Supriyatna, Aurya Syah, Aini Sumelaporkan. Sementara itu, pemirsa restoran di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mulai membuka layanan makanan di tempat setelah Pemprov DKI melonggarkan aturan PSBB selama masa transisi. Namun, restoran tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegah penyebaran COVID-19. Pasca pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi, sejumlah restoran mulai membuka layanan makan di tempat. Salah satunya restoran di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Restoran ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Para pengunjung hanya diizinkan menempatkan tempat yang tidak disilang sebagai upaya untuk mengurangi kapasitas pengunjung dan menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Selain itu, pengunjung juga diperiksa suhu tubuh dan wajib menciwit tangan di tempat yang telah disediakan. Pertama kali ketika tamu hadir, kami mohon izin untuk dicek bodi temperatur dan kami mempersilahkan tamu untuk cuci tangan di tempat yang telah disediakan dan juga dengan hand sanitizer. Kemudian ketika tamu juga sudah duduk, kita layani dengan peramu saji yang menggunakan face shield dan juga dengan masker dan juga dengan sarung tangan. Kami berusaha untuk selalu mengikuti protokol dari COVID-19 itu sendiri. Pada masa transisi PSBB Jakarta ini, jumlah pengunjung restoran maksimal 50% dari kapasitas. Selain itu, penyajian tidak boleh dalam bentuk perasmanan dan diutamakan pembayaran dilakukan secara non-tunai. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Kementerian Perhubungan menghapus peraturan pembatasan jumlah penumpang 50%. Keputusan yang berlaku untuk semua mulai transportasi umum mendapat respon beragam dari masyarakat. Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum. Aturan baru itu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Bermenhub No. 41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka menjaga penyebaran COVID-19. Pembatasan kapasitas angkutan baik udara, laut, darat maupun kereta api tidak lagi berjumlah 50%, berubah menjadi 70%. Perubahan ini sebagai upaya adaptasi baru menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Aturan tersebut mengatur pengendalian transportasi di masa adaptasi kebecahan baru atau kita sebut new normal menuju masyarakat aman dari COVID-19 dan produktif. Tentu dengan dibukanya atau ditetapkan ini dilakukan kembali aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan, pergerakan orang melalui transportasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Meski bisa mendukung roda perekonomian, namun berpotensi penyeleraan COVID-19 di transportasi umum. Awal Juni lalu, penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat dan Bandara Samratulangi Manadu dinyatakan positif virus corona. Perubahan batas kapasitas moda transportasi umum baik darat, laut, dan udara mendapat respon beragam dari masyarakat. Ya pasti ada ya, soalnya kalau saya bisa saran sih jangan dulu. Karena kan ini masa-masa transisi ya. Jadi ya dipertahankan dulu 50 persen, nanti kalau keadaannya sudah membaik, baru. Kayaknya sih nanti mikir lagi ya untuk naik angkutan, soalnya sekarang kan masih 50 persen. Nanti kalau misalnya 70 persen, kayaknya sih naik bawa kendaraan pribadi aja kali ya. Naik motor aja mungkin mikir begitu. Sampai suasana kondusif. Selain perubahan jumlah kapasitas transportasi umum, Bermanhut terbaru juga mengatur persyaratan bagi individu yang berpergian. Baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki persyaratan ketat. Salah satunya hasil uji COVID-19. Tim Liputan OINIS melaporkan. Pemirsa pemberdayaan UMKM di tengah pandemi corona merupakan salah satu bentuk perhatian MNC Peduli kepada para pelaku usaha. Bekerja sama dengan PT Produk Serpangan Asia, MNC Peduli terus menggalang dana masyarakat untuk membeli nasi kotak dari pelaku UMKM yang kemudian disalurkan kepada tim medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Wabah COVID-19 berdampak cukup besar bagi kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang dirasakan Yanni Angelia, dirinya jatuh bangun mempertahankan usahanya di tengah wabah corona. Namun, di tengah lesunya usaha masih ada secerca harapan bagi Yanni untuk bertahan. Salah satunya melalui MNC Peduli yang bekerja sama dengan PT Produk Serpangan Asia yang memesan makanan siap saji untuk diberikan kepada masyarakat dan petugas medis yang terdampak penanganan virus corona. Terima kasih lah ya, udah membantu. Karena dalam keadaan COVID begini, omset itu kan berkurang kan. Jadi kita miliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia bidang F&B di MNC Group di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Ratusan nasi kotak disalurkan ke rumah sakit Alisi Broh Malisi, Cimagis Tepok untuk tenaga medis dan no medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Makanan siap saji ini diharapkan mampu memenuhi nutrisi para petugas sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh mereka saat menjalani tugas. Dengan adanya kepedulian dari MNC Peduli maupun dari pihak-pihak lainnya, kami tentu saja merasa lebih bersemangat. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa pasca ditatapkannya PSBB transisi didikai Jakarta sejumlah area publik padat dikunjungi warga. Mulai dari Gelora Bung Karno, kawasan Banjir, Kanal Timur, hingga melonjaknya penumpang KRL di sejumlah stasiun. Bahkan kawasan wisata puncak Bogor juga ramai dikunjungi wisatawan di masa PSBB keempat Kabupaten Bogor. Dan pemirsa saksikan Prime Show with Ira Kusno yang akan membahas ruwetnya PSBB Transisi malam nanti pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton!